Setiap orang tua pasti mengharapkan masa depan yang terbaik bagi anaknya. Kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar membuat setiap orang tua tidak yakin bahwa anak mereka bisa memiliki masa depan yang baik. Tapi sejak dibukanya Feeding Air Learning Center di Dusun Salapa, Mentawai, dampak positif terjadi bagi anak-anak. Tangan pengharapan yang telah mengirimkan guru-guru berkompeten dan kreatif membuat anak-anak di sini menjadi lebih antusias untuk belajar. Citra Irana Sinaga, yang sudah mengabdi selama dua tahun di Dusun Salapa, telah memberikan yang terbaik bagi anak-anak di sini. Apalagi di masa COVID ini yang mengharuskan Citra untuk mengunjungi rumah setiap anak. Oke, inilah perjalanan kami menuju rumah anak. Kami melewati jalan ini dan kami harus menarik rakit untuk menyebrang, kesebrang. Kami dari Dusun Salapa, salah satu senter FLC kita yang berada di Kepulauan Mentawai. Dalam pandemi corona ini yang membuat kita harus mengajar anak dari rumah ke rumah, banyak hal-hal atau tantangan yang kami hadapi. Pada saat kami mau door-to-door, kita sudah mempersiapkan diri untuk menemui anak. Ada juga anak yang tidak kami temukan di rumah, ada juga beberapa anak yang memang ada di rumah. Anak yang tidak ada di rumah, mereka pergi bersama dengan orang tuanya ke kebun. Padahal kita sudah jalan jauh dari rumah ke rumah anak tersebut. Tapi mereka tidak ada di sana. Bukan hanya sekali dua kali kita mendatangi rumah itu, sesering mungkin bahkan setiap hari. Dan memang ada juga anak yang kita ketemukan di rumah. Anak yang ada di rumah tetap kita ajari. Jika ada beberapa anak, kita buat mereka langsung berkumpul untuk belajar bersama. Orang tuanya juga welcome, kita mendapat sambutan hangat meskipun door-to-door. Ya memang terkadang ada masyarakat yang seperti ibaratnya, kenapa mengajar Miss? Padahal ini virus corona begitu, tapi kita hanya bisa menjelaskan dengan bahasa sederhana ya. Kita bermain sambil belajar aja, kita tidak berkumpul terlalu rame-rame. Kita juga dalam door-to-door ini bisa langsung bertemu sama orang tua murid ya. Kita bisa bercerita bagaimana anaknya di rumah, apakah orang tuanya juga mengajari mereka, ikut mengajari mereka. Memang door-to-door ini juga ada dampak positifnya ya. Istilahnya kalau kita pergi door-to-door hanya satu dua orang anak, kita lebih belajarnya kondusif. Dengan bimbingan orang tua, kita mendapat masukan dari orang tua, kita juga memberikan masukan untuk orang tua dalam membantu perkembangan si anak. Pengorbanan dari Citra tidak sia-sia. Kini kecerdasan setiap anak semakin meningkat. Kini mereka sudah bisa mengenal huruf, warna, dan angka. Bahkan karakter mereka sudah lebih sopan dari sebelumnya. Orang tua sangat mendukung kegiatan ini, sehingga kegiatan ini pun dapat berjalan dengan lancar. Kehadiran Citra sebagai guru di sini telah menumbuhkan kembali semangat dan harapan bagi anak-anak di Dusun Salapa Mentawai. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Dusun Salapa Mentawai. Bersama kita mewujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia demi masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.